Seorang ibu di Batang histeris takut divaksin COVID-19, sehingga harus ditenangkan beberapa anggota TNI juga Polri. Guna menyemangati warga, peserta vaksin yang ulang tahun, usia paling tua dan paling muda dapat hadiah dari Bupati Batang, Wihaji. Seorang ibu warga Batang ini menangis histeris dan ketakutan saat hendak disuntik vaksin COVID-19. Dia harus dibujuk dan dirayu beberapa aparat TNI juga Polri agar mau untuk divaksin. Ibu muda bernama Dia, ini kemudian bisa divaksin meski harus dipegang oleh beberapa petugas. Dia terlihat masih gemetar setelah disuntik vaksin Sinovac bersama ribuan warga lainnya. Ribuan bekerja dan masyarakat mendapat kado spesial dari Polres Batang dalam menyambut hutba yang kara ke-75. Mereka mendapat vaksinasi COVID-19 yang digelar serentak di Gor Serenggat dan juga polsek-polsek di jajaran Polres Batang. Hal ini dilaksanakan secara serentak di 34 wilayah Pola yang ada. Khusus wilayah Batang kita mendapat 4.100 vaksin. Hal ini dilaksanakan di kota Batang ini 2.000. 2.000 vaksin yang harus kita selesaikan hari ini juga, kemudian 2.100 itu kita bagi dari 10 kecematan. Kuna menyemangati warga, peserta vaksin yang ulang tahun juga paling tua dan paling muda dapat hadiah dari Bupati Batang Wihaji Uang Kas. Uang yang diberikan antara Rp600.000 hingga Rp1.600.000. Vaksin yang sudah kita sampaikan ke masyarakat, baik pelayan publik, tenaga kesehatan, maupun masyarakat. Nanti awal bulan kita sudah mulai biur untuk vaksin untuk masyarakat teman. Dan mulai bulan depan, awal bulan, kita sudah perintahkan untuk vaksin keliling, untuk percepatan semua kerjasama, Pol TNI, Polri, Pemda, untuk gerudukan alias gerupioan alias geruduk bareng untuk vaksin sama-sama. Bupati Batang Wihaji menyebutkan vaksin akan terus digencarkan ke masyarakat luas, melibatkan berbagai pihak agar semakin cepat juga semakin banyak warga yang divaksin. Ari Himawan, Kompas TV, Batang